haha cekoknya kayak orang Aji tapi bagus banget anjirin gila yo 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 what's up guys welcome back to youtube channel ada yang kangen sama gue gak kira kira udah berapa bulan gue enggak bikin video reaction kita semenjak gue di Jakarta aja sih gue enggak pernah bikin video reactionnya enggak dan kali ini Liga download 2020 sudah masuk ke babak 25 besar atau 24 besar sih pokoknya sekitar babak-babak segitu dan kemarin gue saya rencana rencana mau reaction video-video penampilan terbaik dari peserta Liga Dangdut 2020 jadi kan sekarang kan sudah semakin ketat persaingannya betul gak sih dari segi penampilan udah mulai ada improv-improv segala macem jadi kali ini gue bakalan reaction video gue salah satu peserta Lida yang jadi idola banget ya siapa lagi kalau bukan Meli dari Jawa Barat Cianjur ya karena gue juga suka gitu kalau dari Meli gue lihat disini dia kualitasnya memang bener-bener udah mateng karena so far dia dulu pernah ikut ajang kompetisi di TV Sebelah tau kan pastian dan dia masuk ke delapan besar karena dia memang bener-bener punya kualitas gitu makanya dia masuk kualitas dia kalah di SMS aja sih so untuk kalian yang dari Jawa Barat ataupun yang ngefans sama Meli jangan sampai dia tersenggol lagi di jauh-jauh pokoknya gue gak mau tau pokoknya Meli harus masuk tiga besar karena dia dia sudah dibekali dengan ilmu yang sudah matang dan juga sudah mumpuni lah sudah layak lah jadi oke ya jangan lama-lama langsung aja kita reaction videonya oke 1 2 3 glamur banget gak sih menurutnya memang kalau ada yang tetangkan bakat itu bener-bener awal loh guys baru awal loh ya udah merinding disco ini gila sih mantap banget terniat ya ngadain kompetisinya Indonesia dari segi lighting jadi lightingnya dari propertinya panggungnya instrumennya Wow besti banget ini bibit penelusasti pokoknya pake komplit deh geleng-geleng deh ini bibit cianjur pulen si lagunya banyak penekanan banget ya geng kalau orang yang udah profesional nyanyi lagu ini juga tak selesai waktu Jakun penekanannya keriting juga cengkok ih serem banget nih ini selamat menikmati Cengkok di dalam cengkok geng Gila Kayak Baswa telor Tepak seberanak Mantap Improvenya itu beda banget geng Mulus ada tingginya Ini indosir gak pakai penonton ya Gara-gara virus corona Gila-gila virus corona Powernya Gila ini instrumennya main banget Awin sama suaranya Beda banget emang Cengkoknya kayak orang haji Itu bagus banget anjirin Gila Itu kayak ada seperangkat alat solo Di dalam gitu ya Cengkoknya Gila di dalam Gila di dalam Gila di dalam Gila di dalam Wah gila gengs, apa ya bener-bener udah berkualitas banget So far gue mau kasih tau kalo sebenernya yang namanya ajang pencarian bakat itu kan Namanya ajang pencarian bakat itu mencari bakat-bakat yang apa namanya yang sudah dibekali dengan talenta dia alami gitu Maksudnya dari segi suara dia udah mateng gitu, dari penampilan juga udah mateng, jadi semakin sengit yang namanya penampilan gitu Maksudnya persaingan gitu kan, so far-far aja kalo misalkan semuanya punya kualitas bagus gitu kan Toh disini yang diandalkan dimana-mana juga ujung-ujungnya SMS gitu Jadi ngapain juga cari yang kualitasnya masih di bawah gitu Kualitasnya masih di bawah, terus nyanyi dangdut juga masih meraba-raba gitu Dan anehnya yang suaranya masih belum mateng aja gitu, masuk gitu lolos heran Di luar sana banyak banget yang kualitasnya kayak Melly, mungkin bahkan di atas dia Contohnya gue agak gitu Ya intinya kembali lagi sih ke rezeki kita masing-masing ya Tapi kalo punya bakat itu ya harus tetep dikembangin, harus tetep digali Gimana pun caranya, walaupun itu susah ya banyak halangannya Tapi so far, tetep berusaha gengs Oke sekian dulu, sekian dulu video reaction kita kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe video gue Kalo bisa dibagi, di share ke social media kalian Pokoknya jangan lupa pandengin terus di channel aku Bantu terus channel aku biar cepat berkembang ya Pokoknya makasih yang udah nonton video ini See you next time, bye